Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan ada tindakan balasan dari Rusia terkait pengeboman jembatan KERS atau dikenal dengan jembatan Crimea. Putin menuding Ukraina dengan bantuan Barat yang melakukan serangan. Tindakan ini disebut Putin sebagai aksi terorisme. Diketahui sebuah serangan menyasar jembatan Crimea pada Senin Dinihari waktu setempat. Insiden itu menyebabkan pasangan suami istri tewas dan putri mereka terluka. Salah satu bagian jembatan rusak sehingga lalu lintas di jembatan itu terganggu. Ini merupakan kali kedua serangan menyasar jembatan Crimea. Serangan pertama terjadi pada Oktober 2022. Kremlin menuduh Kiev berada di balik kedua serangan tersebut. Citra satelit yang diambil Senin pagi oleh Maksar Technologies menunjukkan kerusakan serius pada jalur timur dan barat jembatan yang melintasi Selat Kers di bagian yang paling dekat dengan daratan Rusia. Setidaknya satu bagian jembatan runtuh. Jembatan kereta api yang sejajar dengan jalan raya tampak tidak rusak. Komite antiteroris Rusia mengklaim serangan tersebut dilakukan oleh dua pesawat nirawak maritim Ukraina. Sementara itu Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Poliansky pada Senin 17 Juli mengatakan Dinas Intelijen Inggris mungkin terlibat dalam serangan itu. Namun Inggris membantah tuduhan tersebut. Sementara itu tak lama setelah ledakan jembatan Crimea, Kremlin menangguhkan kesepakatan koridor ekspor biji-bijian Ukraina. Lewat kesepakatan yang disponsori PBB itu Rusia menjamin keberlangsungan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam. Moskwa mengatakan tidak ada hubungan antara serangan terhadap jembatan Crimea dan keputusan untuk menangguhkan kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina. Rusia beralasan penundaan ekspor biji-bijian Ukraina dipicu kegagalan memenuhi tuntutan Rusia untuk menerapkan aturan pelonggaran perjanjian paralel untuk ekspor makanan dan pupuk dari Rusia.